Intro Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, salam sejahtera buat kita, selamat Natal buat kita semua. Selamat datang kembali di renungan HKBP Sutoyo. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang ingin menyapa kita di pagi hari ini diambil dari kitab Matius 12 ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Dalam bahasa Batak dikatakan Sudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pernahkah kita mendengar kalimat yang mengatakan, Tidak perlu repot-repot menjelaskan dirimu pada semua orang. Karena orang yang menyukaimu tidak membutuhkannya. Dan orang yang membencimu tidak akan mendengarkannya. Kalimat ini menggambarkan bahwa segala respon, baik sikap, pemikiran maupun perkataan kepada orang lain, ditentukan oleh hati atau pendelayan dalam hati kita. Hal ini nyata terwujud ketika kita melihat atau merasakan kebencian kepada seseorang. Ketika itu terjadi, pada umumnya pikiran, hati dan mata kita hanya dapat berpikir, merasa, dan melihat segala yang buruk saja tentang orang yang kita benci. Bahkan kita akan berupaya agar orang lain juga berpikir, merasa, dan melihatnya secara buruk. Maka dari itu ketika kebencian menguasai diri seseorang, maka segala kebaikan akan semakin hilang dari hidupnya. Karena segala sesuatu yang dilakukan orang lain akan dinilai secara negatif atau jahat. Demikianlah gambaran perilaku orang Farisi yang membenci Yesus. Karena menganggapnya sebagai saingan mereka. Karena itu firman Tuhan ini ditujukan Yesus untuk menegur orang-orang Farisi yang terus menerus menilai dan mengungkapkan pemikiran jahatnya tentang segala yang dikerjakan oleh Yesus. Hal ini dimaksudkan Yesus untuk menyatakan bahwa secara tidak langsung dan tidak disadari, orang-orang Farisi telah mengungkapkan sendiri hati mereka yang jahat melalui perilaku mereka yang penuh kebencian. Bahkan Yesus secara lebih gamblang menyatakan bahwa orang-orang Farisi tidak akan dapat menyadari kebaikan dan mengungkapkan hal baik karena esensi diri mereka adalah jahat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus melalui firman Tuhan ini kita diberikan kunci untuk dapat melihat kebaikan dalam diri seseorang dan dalam peristiwa apapun yang kita alami dalam hidup yaitu dengan memelihara dan membentuk hati yang dipenuhi dengan kebaikan Allah. Bagaimana itu terjadi? Dengan hanya menyimpan segala yang baik dalam hati kita berhenti menabung kebencian berhenti menabung rasa sakit hati berhenti menabung rasa iri hati berhenti menabung rasa kecewa sebaliknya mulailah menabung rasa dikasihi menabung rasa diperhatikan menabung rasa dilindungi menabung rasa diampuni karena apa yang kita tabung di hati akan membentuk hati kita dan sangat mempengaruhi perilaku dan penilaian kita terhadap orang lain oleh karena itu ketika kita merasa sepertinya seseorang selalu bersikap jahat terhadap kita ataupun kita merasa setiap peristiwa hidup kita selalu buruk mari kita merenungkannya jangan-jangan itu hanya penilaian kita saja akibat kita terlalu lama menabung segala hal jahat dan buruk dalam hati kita sehingga kita tidak bisa melihat hal baik darinya hal ini juga akan menolong kita bersikap optimis menjalani hari-hari dalam hidup kita termasuk dalam menjalani aktivitas kita hari ini amin kita berdoa ya Allah Bapak kami terima kasih buat berkat dan kasihmu bagi kami engkau memberikan kami kesehatan dan hari yang baru bagi kami hari ini sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas hidup kami engkau juga membekali kami dengan firmanmu yang mengajari kami untuk dapat melihat kebaikan dalam diri siapapun sesama kami manusia dan dalam setiap peristiwa hidup kami kami tidak akan menyimpan hal buruk dalam hati kami agar hati kami engkau bentuk dalam kebaikanmu saja berikanlah kami senantiasa hikmatmu menjalani segala aktivitas kami hari ini dalam nama anakmu kami berdoa amin terima kasih telah menonton channel ini selamat beraktivitas kembali buat kita semua salam sehat Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati